Halo Nukpulis 123 lagi di sini dan ya hari ini kita bakal bahas dek Zorowak lagi dan yang berasal dari regional Indonesia lagi jadi ini adalah variasi Zorowak yang sama-sama berjaya kalau di video sebelumnya aku review peringkat 9 ini review peringkat 14 ya walaupun nggak masuk top 10 tapi lagi-lagi itu perbandingan 14 per 300 orangan lu ya jadi dan ini Zorowak bukan dek meta gitu dek counter ini counter meta jadi dan kamu pernah nggak lihat masuk 20 besar gitu di regional nggak pernah kan ya makanya worth it sekali dan terutama kenapa aku bari video ini karena susunan Pokemonnya beda banget sama dek Zorowak yang sebelum video ini gitu jadi eh kita langsung aja ke sekilas bahas tentang dek ini deknya juga termasuk dek budget masih murah ya walaupun beda variasi dibuat oleh Yudika Aliska peringkat 14 regional Indonesia secara personal aku lebih suka dek sebelumnya lebih bagus lebih up to date ke meta daripada dek ini dek ini tidak terlalu up to date ke meta nanti kujelasin di spesifiknya eh Pokemon Pokemonnya kubah satu-satu tapi aku nggak bakal bahas ngulang kartu-kartu variasi yang berbeda dari video sebelumnya aja gitu karena ngapain ngulang di dua video yang bersamaan gitu nggak terlalu penting jadi kita langsung aja ke bahas kartu Pokemonnya ya yang pertama nama The Raichu Raichu ini adalah pengganti Jolion yang sayangnya lebih jelek performanya karena dia itu penggunaan terbatas ke arah Pokemon air dan Vistar account ya emang dia counter Pokemon air kayak Palkia tapi dia cuman mentoknya di Palkia Vistar aja karena kita cuman pakai embusing sparknya 40 ditambah 100 ketika Pokemon musuh sudah mengaktifkan Vistar powernya jadi ya Palkia akan pakai Vistar powernya itu jadi otomatis jadi 140 140 dikali 2 280 Palkia langsung ajar sekali ajar mati cuman ya enaknya sih dia hemat energi cuman satu energi kororos gitu kalau si Jolion tuh kan tiga gitu jadi harus pakai reversal menurut aku lebih suka Jolion tuh teman lebih bervariasi jadi kau bisa tetap buat ngelawan intelan VMAX dan misalnya Green Ninja EX dan yang lainnya gitu habis itu ada Mabu Steve ini ini juga versi jeleknya dari Makina sama-sama Pokemon anjing ya tapi ini lebih jelek kenapa karena walaupun demagenya sama eh Makina punya ability yang membuat dia bisa nyerang tanpa energi ketika Pokemon musuh tuh Pokemon VMAX ya spesifiknya Mie VMAX jadi kalau mau boostive ini dia tuh emang kontrapnya Pokemon psychic jadi termasuk VMAX dan Garry for Mie VMAX dan Garry for dan banyak tipe psychic lainnya tapi dia tetep nempelin energi harus kalau si main Ina kan enggak main Ina tuh kalau memilih VMAX kamu bisa main bisa nyerang tanpa energi itu bagus banget gitu lebih luas kamu nggak harus bergantung sama reversal energi yang harus nunggu kamu harus dalam posisi kalah dulu gitu habis itu kita lanjut ke Flapple ini versi buruknya Caesar dia tuh tipe serangan juga sama 50 damage untuk tiap Pokemon di arena musuh yang ada ability berarti output dimaksinya maksimumnya berapa 50 kali 6 300 kalau si Caesar kan tambah 10 lebih besar lebih besar dan juga yang kedua Caesar itu bisa spesifik karena dia tipe Iron atau metal dia bisa nyerang Pokemon es kayak jenpao itu langsung mati kena Caesar kalau VMAX kan naga jadi dia lebih nggak bisa ngontrah apa-apa karena dia tipe netral gitu tapi keuntungannya ini dari Flapple apa dia tipe naga dia dia energinya cuman satu nyolokinnya dan itu energi coronavirus artinya bisa energi apapun kalau si Caesar itu kan harus satu energi metal ya gitu harus spesifik habis itu lanjut ke set Titan nah set Titan nya adalah poin plus dari deck ini aku sangat suka untuk menggunakan set Titan kenapa karena special hornnya ini serangannya nggak terbatas sama counter Pokemon api doang ya kan dia air gitu counternya api itu eh dia tuh kalau ada Pokemon eh ada energi special ketempel di Pokemon ini yaitu Revasa energi attacknya langsung nambah 140 220 artinya penggunaan dia tuh bisa ke Pokemon V basic EX basic yang HPnya tuh biasanya pentok-pentok di 220 gitu nah tapi kalau kamu ngelawan Iron Hens dan Roaring Moon 230 tenang aja masih ada ini namanya practice studio ini bisa nambah 10 damage ke Pokemon stage 1 jadi bantu banget untuk fix the mat nya eh saya Titan ini ataupun level juga 310 kan jadinya bisa ke KOMI VMAX juga gitu habis itu lanjut ke Aerodactyl nah Aerodactyl juga salah satu salah satu Pokemon di Zorokin yang menurutku kusukain selain set Titan ya tadi kan dari tiga itu lebih jelek ini yang kedua ini lebih bagus Aerodactyl dan setan kenapa Aerodactyl bagus ini bagus karena dia tuh damage nya walaupun rendah cuman 100 dia tuh efeknya bisa nurunin satu stage Pokemon dibawahnya gitu kayak contohnya di gameplay nanti bisa kamu lihat gitu misalnya aku contohin teorinya aja ya misalnya ambi pom inilah 100 eh jangan ya langsung mati dong eh apa ya Oh ini misalnya aku contohin full fix v-star kamu udah di misi sama Pokemon sebelumnya terserapa 100 terus kamu damage sama devolution ray di termosanjutnya 100 lagi maka full fix v-star HPnya 200 Emang belum mati tapi otomatis dia langsung ke downgrade ke full fix v yang HPnya tuh 190 tapi udah 200 damage di badannya dia artinya full fixnya langsung ko gitu jadi pengguna yang bakal sangat spesifik tapi kalau kamu bisa menggunakannya devolution lainnya dengan tepat efeknya bakal sangat bagus gitu eh abis itu yang terakhir ada Cleaver eh slow bro kubah ku skip ya udah gue jelasin di video sebelumnya gitu eh obviously buat counter Mirai dan sama Argus V-star dengan Rocky tekelnya bahkan dengan rot aja bisa gitu tapi kalau ke arah rot ini lebih ke arah penggunaan umum ya karena dia tuh makin banyak Pokemon musuh di arenanya makin sakit maksimal 25 kan karena dia tuh 30 more damage untuk tiap Pokemon defense jadinya 5 dikali 30 150 ditambah base damage 10 160 dikurangi kembali double turbo kebanyakan 20 140 kalau dikali 2 kalau kamu dua kali nyerang 280 udah mati bahkan kalau kamu ketemu tipe fighting kayak Argus sama eh kayak tipe listrik kayak Mirai don dan teman-temannya sama Argus 280 dikali 2 kan karena weakness 280 juga mati gitu jadi ya bagus-bagus aja pakai Cleaver ini untuk counter itu dan sebagai penyerang umum juga bagus gitu pokoknya intinya adalah main kalah dulu ya eh yang terakhir skokabili skokabili ini sebenarnya aku enggak terlalu suka untuk pakai skokabili ini karena menghilangkan esensi eh apa itu esensi deck one price jadi hilang kamu main deck one price tapi kamu bawa Pokemon EX jadinya kan bukan deck one price er full tapi skokabili ini skokabili ini abisnya bisa menyelamatkan keadaan kita ketika kita dapat kartu jelek di awal game gitu karena buang semua kartu dn yang burik itu lo ambil 6 kartu baru tuh bakal oke banget terutama ketika kartu awal mutu bener-bener nggak bisa dipakai gitu eh habis itu udah ya untuk yang lainnya seperti yang udah bilang siapa di video sebelumnya tuh yang lebih lebih detail tentang awalnya kayak sorok kekilia galat ini kita pindah ke trainer-nya yang harus ada sih artazone buat nyari Pokemon basic habis itu ada superrot sport ini juga harus ada seperti untuk nyari Pokemon ya bisa ada Iono Iono itu juga penting buat ngedraw kartu di awal-awal atau ngelambatin musuh di late game habis itu reverse energy nah sana game terakhir ini ku jelasin khusus ku jelasin lagi karena penting sekali yaitu ketika kita lagi kalah pasifnya aktif kalah itu apa kondisi kartu kita lebih dikit lebih banyak daripada musuh kartu dipres ya kita artinya lebih jauh daripada kemenangan kartu ini bisa-bisa berubah jadi tiga energi dalam kombinasi apapun jadi enggak jadi energi koral segini dia bisa langsung sekali tempel ke skufilin terus langsung bisa nyerang ke setatan sekali tempat bisa nyerang pakai Rocky tackle Clever juga bisa nyerang dan lain sebagainya gitu Mabostive juga begitu tapi kalau di keadaan kita menang kartu ini bakal jadi sampah sekali itu karena cuman jadi satu energi koral saja nggak penting banget itu jadi pastikan kalau main deck ini di awal game harus kalah sebisa mungkin kalah dulu di awal game lalu menanglah di akhir game itu adalah konsep utama dari pembentukan deck ini eh sebenarnya itu aja ya pembahasannya apalagi nih Oh ini dari trainer ya trainer ini ada Zizu Zizu ini penting-penting nggak penting karena dia bisa ngedraw kartu sampai kamu punya satu kartu lebih di handmu daripada handnya musuhmu gitu artinya apa misalnya musuhmu tuh punya 10 kartu kalau kamu pakai Zizu dan kartu mau anggap aja di hand ada lima kartu di handmu bisa jadi 11 karena ketambah sama sampai 10 plus satu ya gitu jadi kalau handnya musuhmu tuh dikit ya otomatis Zizu jadi nggak berguna kalau handnya musuhmu dikit eh handnya musuhmu banyak kartu di hand musuhmu banyak Zizu bakal berguna banget apalagi ketika handnya musuhmu banyak handmu sedikit itu bakal semakin kerasa gunanya Zizu ini ator Tron switch basic Pokemon dari disk file sama basic Pokemon di play di arena gitu jadi misalnya kamu ngebarats tiba-tiba kamu kamu tukar jadi Zoroak eh Zoroa terus kamu evolution jadi Zoroak itu juga bisa jadi nggak bisa dipakai juga untuk lainnya udah sering gue jelasin mungkin Polpet ambil dua-dua supporter dari Trash ke bench eh ke deck lagi ngambilnya apa ngambil boss apalagi itu bosmu cuman buat satu dan ya kekurangnya yang terdekini saya menurutku dia enggak bawa countercatcher harusnya si Yudika itu kalau saranku ya itu bawa satu panik countercatcher karena ini tipe counter jadi countercatcher tuh bakal selalu berguna untuk bantu narik Pokemon di belakang itu tapi ya ini daging dia terserah dia eh yaudah kita langsung saja ke gameplaynya langsung saja gameplaynya dan kartu kita untuk maju kedua bagus yaudah sudah dikasih Aresu berarti super simple strateginya pakai Aresu lalu kita pakai Ultra Ball buat ngambil skokabili sayangnya aku harus pakai skokabili padahal sebenarnya aku tidak terlalu suka eh tapi yaudah kita langsung serang aja abis itu inervasa energi bakal kutempen dirals karena mungkin kedepannya aku mungkin bakal bisa menggunakan galat untuk menyerang ya daripada aku buang gitu aja pakai skokabili eh jadi strateginya sangat simpel Oke dia adalah Iron Hands jenpao agak menakutkan tapi gampangnya adalah kita tidak kini banyak pain pakai kliver gitu jadi oke-oke aja sebenarnya eh pasti awalnya dia juga nyerang pakai jenpao ya gitu ya ini yang kuaman itu adalah sebenarnya kita buang bosnya nih karena apa dia kini enggak bawa itu ya Eh apa itu namanya countercatcher di counter countercatcher bakal sangat penting gitu karena 100% selalu bisa dipakai karena kita selalu mulai dalam keadaan kalah Oke langsung buang dua Pokemon ini bagus ya oke kita cek dulu nice 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 kokabili ada let's go eh jadi gini lagi strateginya ini aku mau ngambil ras dulu supaya aku enggak enggak buang-buang reposal koeman soalnya ini agak baik juga narkos kokabili disaat ada Iron Heads gitu gampang banget di wanitko nya Aresu aku bakal buang yang bisa yang bagus ya saya Titan bakal aku buang aerodactyl kemungkinan yang juga kepake sama klip sama kliver sudah ya oke klivernya sudah berarti ya tiga ini aja buang semua sekolah nc size ngambil kartu baru lagi Oke eh oke kita kayaknya bakal skip lagi di next turn eh next setel sudah sudah bisa nyerang ya nah Hai kemungkinan aku bakal pakai Profesor research school eh 70 kalau untuk cuman sekedar nyerang ke jenpaunya aja enggak masalah sih kayaknya belum pertama kali ini aku nyerang pakai naik disesoro aja karena dikasih double turbo eh atau eh eh enggak enggak sih kemungkinan suruh aku juga mati masa dia enggak bisa ngkau suruh aku 70 gini kayaknya aku bakal menyerahkan suruh ini ke tangan jenpaunya bisu nexternya aku nyerahin apa itu terserah eh pokoknya strateginya Oke dia jadiin Oke kalau dia oke fix kelibur Oke tapi yang jadikan ke belakang ya dibuang depan jadi enggak bisa kuserang sama erodactyl akura tetap Hai masa dia nggak bisa mengemajuin jenpaunya seharusnya oke dua jenpa harusnya bisa ya bukan hal yang sulit campanya ability-nya bisa dipakai di aktif top ya jadi kalau abilitymu kamu nggak bisa pakai jenpa mau belinya di bench karena emang aturannya harus diaktif Oke kita lihat dulu oke dia buang rare candy satu lumayan aneh orang biasanya paling anti buang oke dia buang crosswitcher artinya dia cuma bisa pakai satu crosswitcher top karena crosswitcher terus dipakai pasangan ya kayak sepatu maksimalkan empat gitu berarti otomatis cuma bisa dua kali dia buang satu otomatis cuma bisa sekali oke dua back sekali bur oke kayaknya dia nggak bisa nyerang beneran deh Iya bukan manduh berarti bisa kumat ini malahan lebih bagus ini langsung kutuker aja kalau gitu ini kutuker ini dia kutuker ke arahnya eh erodactyl jadi aku bisa ngeko dia kenapa kok bisa karena mudah sekali ya teorinya ini kutuk damage 80 tapi dia abis itu turun stage ya oke ini artazone aku mau ambil deadman V aku butuh man V sekali ini buat jadiin kirlia aku perlu terus untuk nggak lidahku ya oke gali aja terus akhirnya lagi Oh kenapa ini nggak mau devolusi ini Oke setelah aku baru masukin soalnya gitu Oke yun ku buang satu tidak masalah sama sekali dan kita bakal langsung devolution jenre seharusnya enak mati dapat karena dia turun stage karena efek attacknya erodactyl jadi frigipax frigipax mati gitu bagus sekali erodactyl tuh salah satu perubahannya tapi erodactyl ini sangat spesifik ya untuk tipe IEX aja kalau V itu agak susah jujur aja tuh untuk ngeko sesuatu pakai V soalnya kan misal kamu ngehit devolution-nya 100 sama Pokemon V star gitu kan dia turun stage-nya ke V itu masih besar HP-nya 200 ke atas gitu oke erodactyl aku bakal mati disini kayaknya aku langsung nyoba mancing deh aku langsung nyoba ngasih eh sekolah kabiliku untuk dibunuh sama dia ya karena aku udah dalam keadaan unggul gitu udah keadaannya lima enam seharusnya nggak boleh main jorok itu malah harus kalah dulu jadi rasanya bakal langsung kasih ke arah eh sekolah kabilinya deh oke ya buang tiga eh dua dan mungkin dia kebit ya dia malah jadi nggak pingin main iron hands karena dia udah bisa ngeliat ngekaos koha pilih itu juga bisa sebenarnya itu tapi kita lihat aja si free chill oke iya deh kayaknya kayaknya serang pakai sekolah kabila aja cukup soalnya kalau aku kasih keralt sekolah aku jujur-jur butuh dua eh butuh dua kilia gitu ya ini ku kasih sekolah aku ambil aja aku aku perlu set up dua kiri ya perlu set up dua soroak gitu supaya main kulpena jadi kasih aja oke ini eh kita berdapat turbo itu ultra ball nggak bakal aku buang ya travel tidak akan kubuang suruh kaya suruh lagi eh efaman kupakai ke next ball karena kita udah nggak perlu terlalu nyari oke ada suruh waktu yono tuh bakal kusimpen ya ngapin gak kusimpen aku bakal buang serena aja serena dengan penting eh dan ya nih ku jadi oh jangan aja kita kemudian masih foto dan ya kita tinggal skip saja ya dan berharap eh si cnpao tuh eh pemain cnpao ini kemakan bit kita kita dia ngebunuh terus ku akan biliku gitu jadi kok posisinya akan jadi 35 preskatnya aku bakal samain dia karena aku udah bisa nyerang pakai Flapple udah pasti mati tuh Flapple atau enggak gitu ya aku serang pakai saya Titan aja juga udah mati 220 kan habis itu tiga sama kan musuhnya bakal balik kenokotaku jadi 23 otomatis reversal aku masih berfungsi bisa aku balikin gitu jadi 12 lalu nanti kali aku kuakili sama apa gitu terserah Djime belinya seperti itu ya oke 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 Ehm semua gadget nggak pakai R doctors jujur kalau kok dia pakai R&D aku juga punya tapi kurang Nggak ya karena karena dia pasti nggak mau sama repotra itu kan betul dia kemakan bitku dia ngerasa enggak perlu pakai Iron hands-nya dia lebih milih untuk jadiin beduf habis ini bakal kuyono pasti supaya dia lebih susah menjadi biberal gitu sementara aku udah bisa kau dia udah ada lima Pokemon berability 12345 otomatis kalau pakai Vlapple damage sudah 250 gitu oke ini aku berhasil ngemakan dia main Zoroak itu adalah seni menipu ya seni pura-pura kalah itu ada di deck Zoroak ini seru sekali untuk dibuat main deck ini sebenarnya kalau kamu bisa ngerti cara mainnya Oke evolusiin rubah dia ke Vlapple ini Vlapple sebenarnya catatan juga bisa udah bisa K.O. tapi ya Vlapple aja eh artason mengambil eh Zoroak ya Zoroak Zoroak betul eh ini refinement aku mau ngebuang level ball aku kerasa udah enggak ada yang perlukan dengan level ball Oke jet energy tortron tortron juga jujur aja nggak perlu bisa nanti Oke oke eh ini kita evolusikan aja ke arahnya galet habis itu polpet polpet perlu ya aku mengambil bosku jujur bos itu penting eh bos sama Sarina Serena mungkin ya eh atau bos doang bos aja lah nggak perlu kalau yang lain eh habis itu kita Yono balik semua eh dia bakal jadi tiga doang pojok Oke nice dapat mabu Steve let's go ini evolusin dulu aja bodycatch bodycatch ini buat ngambil apa kita kita lihat apa yang tersedia Oke sudah tidak ada tersedia trainer kita asidik mukus set oke mati maka aku dudukkan jadi tiga sama dan kalau oke nah cepet Sinti ambition dan kalau dia nggak bisa ngematikan Flapple go kemungkinan dia bisa sih kalau dia nggak bisa matiin Flapple go eh makan tambah menang gitu soalnya kan Flapple nih rulenya cuman satu energi coreless enaknya Flapple tuh ya itu ya tapi kelemahnya juga banyak kayak misalnya dia nggak bisa counter tipe spesifik di misalnya lebih rendah gitu contohnya kayak misalnya Flapplenya lah dimisi dia kan maksimal 300 kalau dia lawan Mifimax tanggung banget dia harus menggunakan practice studio itu tadi 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 sempat ada itu tapi udah gue buang belum Oh belum kembaliin ya itu karena demisnya mi eh HPnya Mifimax 310 kalau kena asidik mukus mentok di 300 tipis banget 10 itu rugi banget gitu oke dia menaruh dua biduf jadi bakal ku Iono lagi nggak akan ku biarkan bidufnya tuh jadi lihat aja nggak akan ku biarkan bidufnya tuh jadi oke mati juga eh dia dua oke eh kok Iono ya ini saatnya Iono ini saatnya kita Iono sebenarnya eh aku bakal ngosongin deck gue dulu oke practice studio pakai aja kita harus bisa mengosongkan deck kita ya ini ambil disini aja sekaligus jadikan suratnya ya oke dan kita bakal Iono tenang aja masih ada Hai oke jadi 3 kemudian data reverse energy itu oke betul feeling gue betul sekali mantap ini ini ubah ke kali ini pakai set item aja lah set item juga boleh oke nah ubah serang ke sini dan five men ah travel let's go oke eh 230 spesial word sisa satu ya sisa satu price cut let's go oke eh 50 loh kemungkinan dia mati kutu sih dia bakal mati kutu pasti kemungkinan oh ya aku harusnya jadiin Oh no no kenapa aku nggak jadinya flappel aja supaya bisa terus nyerang kalau ini karena aku lagi di kondisi menang Wah aku ngowif kenapa pilih set item Oh no no oke dia oke dia mencoba Oke eh oke dia naruh jen pao bukan laru iron dance aneh Oh dia mau nyerang Pak Oke Pak mungkin dia bisa k各se tetan gue ya iya soalnya kan kalau RNS itu susah dia harus nempel energi listrik masih ya Oke ya berarti menang dong aku kalau dia pakai CNP aku counter lagi pakai seratan lagi tolong eh kok kok pakai set pakai Flapple yaudah untung kira kalah ini game karena aku nge-weave ya harusnya pakai Flapple aja iya setaten ini jangan-jangan soalnya kondisi aku lagi menang ini kan jadi satu sama iya untung aja dia pakai CNP oke ini agak beruntung di red game aku sempat nge-weave tapi untung musuhnya juga nge-weave juga sama-sama film kini kemenangan kita ya kita ganti jangan sampai salah pencet nah betul ganti jadi Flapple Oke bentar betul kan Flapple kan ya Flapple let's go Flapple Flapple let's go Flapple tempel ini set energi dah cukup kita serang pakai dan sebenarnya kita ada boss ya kita bisa boss apapun Oke kita menang ya udah kita lanjut lagi ke game yang kedua kita langsung saja gameplaynya eh tebak awal gue ya nih luang dek apa deh cari chat rotom Oh kayaknya enggak dia bawa choice belt loh kita kita maju kedua tapi enggak jelek karena aku bisa pakai sekolah pilih dengan aja ultra ball kita diselamatkan oleh ultra ball Oke ini dek mirai don jadi setaten bakal kubuang eh apa itu Cleaver pasti kubuang enggak mungkin yang lain buat dua uh tiga rotom Wih ini bukan dek mirai donong Oh ini mungkin rotom Vistar dek ya Iya dek yang pakai tool drop itu Oh iya ini lihat dia udah mulai buang tool ini rasanya tuh kan ya ini rotom Vistar oke 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 aku berarti harus membiasakan diri oke oke wuuhu natural ultra ball school ini bakal buang aku mencari ini ya sekolah pilih ini harus ini oke aku lihat sekilas ada Cleaver sudah sudah bisa perform kita ini tempoh ini harus as spread untuk menyelamatkan Zorok yang tadi kubuang mengenai tadi aku dikasih ultra ball sama so rot itu bersyukur sekali gitu bagus itu malah buang nice tepet Aries Oke artinya kita udah mantap mantap jaya nih disini eh aku bakal ambil eh seru-seruah-seruah lagi eh Aries bakal aku pakai dulu ya aku mau ngambil dua kirli ya dua kirli ya plastiku ambil sama Zoroak eh enggak enggak apa yang berguna Oh level-level mungkin juga bisa bagus ini karena iya ability semua akan mereka itu level bagus slow bro bisa belakangan oke gini aja oke dan kita skip kita harus serahkan ras kita pada yang maha kuasa ya dia bakal mati tumbal-tumbal-tumbal Pokemon kecil tuh dijadikan tumbal eh abis itu ya kita pasti dapat sesuatu yang banyak karena di nekster kita dapat profil kita ada prof ini kita bisa berbuang level Clever habis itu yang lain-lain lah gitu oke ya ini kelihatan banget ini niratom Vistar ini udah tapi kenapa dia malah nempelin energi waduh di Oke sabar-sabar di ono kalau nggak di ono bagus ini harusnya Oke hasilnya ternyata lebih bagus tampak yono karena kita bisa yono lagi mungkin kita bisa menggacal lagi ini pasti mati gini nasir altsku ini ke bantai sama rotomnya yang 40 ditambah dia tuh buang eh dia tuh tipe deck tool drop yang buang tool itu dari disk up close zone artinya demikian nggak bakal bisa konsisten gilid game itu pasti ada penurunan di image karena makin banyak di tool yang dia buang ke close zone lho kalau udah dibuang close enggak bisa dibalikin lagi kecuali di masa depan ada kartu perusak meta-meta seperti biasa yang tiba-tiba bisa ini kok bisa kembaliin kartu dari zona itu enggak tahu ya kalau untuk sekarang sih belum ada oke eh hati dia pakai suara Oh si Raurani paham buat ngisi itu ya electric generator ini kan isinya dipensi dia bakal majuin suaranya dulu habis itu dia isi dulu di belakang nanti suruhnya bisa mundur gratis karena dia itu free pivot Oke dia keramoran keramoran ini masih masuk akal juga karena dia buang toolnya close zone kan ini butuh empat doang supaya dia bisa nyerantam energi tapi ya masih sangat bisa dilawan aku masih yakin bisa menang sekali lawan sekalipun itu makan waktu yang tidak sunter dan ini kenapa dia malah nempelin toolnya di sini mungkin karena ngeliat aku Pokemon kecil ya jadi mungkin dia lebih consider untuk nggak buru-buru buat toolnya Oke yang harus dilakukan setelah ini adalah kita set up kiri lagi Oke Oh dibuangnya Oh gitu ya buangnya Oh disk file loh disk file terus enggak tahu lah kita main dulu Oke dapat Oh let's go kita ambil ini kita udah bisa membalas kendam kita kita udah ada suruh tangan sayangnya level baru kita buang ya kita perlu mengambil serigala kegelapan kita ini itu kok bisa buangnya sebenarnya untuk aku harus membaca lagi aturannya rotom nih berarti aku salah nanggep ya bentar-bentar ada Pokemon apa Oke ada set item kita jadikan saya tetan aja tetap mati ya karena 220 makanya saya tentu aku suka eh dia tuh enggak pakemnya enggak ke counter api aja karena untuk pakem-pakem basic ini ini bisa ditanganin semua nih sama si set item ini Oke uh let's go bakal buang level kita dikasih level Oke pos itu enggak boleh kita buang jangan tool enggak pakai kita enggak ada tool kita serang langsung pakai special horn mati keratomnya mati next turn bakal jadi 45 rasanya aku bakal numbalin skokabiliku deh iya kayaknya aku bakal numbalin skokabiliku beneran untuk dimatiin ya kita akan bermain tumbal abis nih Oke ada Cleaver aku bakal buang Cleaver eh Oke aku bakal baca lagi ya put any number of Pokemon tool card from your disk file in the lawsuit look Iya kan dari disk file close muncul kenapa dia tiba-tiba Oh enggak sih dia tuh tadi Iya dia tuh TM yang dibuang TM itu aturannya kalau kepake nggak kepake turn yang sama setelah kamu tempel dia bakal buang mau kamu pakai atau enggak gitu jadi otomatis kebuangnya bukan karena efek dari serangan ya aku baru enggak udah kayaknya 442 kisah tuh iya kayaknya menumbalkan 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 skokabilia adalah pilihan yang bagus sekali di next aku bakal pakai burung ini biar jadi ayam bakar ditumbalkan saja konvensi Star Oke dia yang buang kartu di hand eh disk file ini number of card lalu ambil sebanyak itu jadi ability-nya ini itu guna-guna nggak guna jadi kalau misalnya kartu mau ada lima di sini kebuang semua lo kalau ngambil lima kartu baru kalau kamu ada enam ya buang enam ambil enam kartu baru jadi kalau kartu mau banyak ya berarti dapatnya banyak Oke bahkan tidak perlu ditumbalkan sudah ditarik mati kamu artinya pasifku masih aktif ya revosa energi masih bisa dipakai dan setaten bakal kusimpan karena yang mau aku pakai adalah suruh aku bakal buang kliver ini aku langsung bisa ngantem dia rotomnya mati kliver eh eh Oke tambah gampang ini aku menangnya 32 iya Oke ini udah ada tiga pokoknya bisa 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 aku yakin masih bisa menang bisa menang banget ini game musuh ngambil price card kenapa lama aku juga enggak paham Zizou Zizou enggak oke ya di kesempatan kali ini karena kartunya musuh tipis enggak banyak beda sama game sebelumnya eh boss order simpen ah Sinti Ambition kartu lagi banyak nggak bisa pakai Sinti Ambition kalau kita Profesoris aku buang bakal rugi aku bakal kehilangan bosku karena ya dek ini entah kenapa sih yudiga tuh enggak bawa itu ya countercatcher badan itu kartu yang bagus sekali untuk tipe-tipe dekounter kayak gini itu ya sudah lah kliper buang oke dapat galat let's go bisa koevolusiin aku bakal kalau buang aero daktil mungkin aero daktil lebih berguna ya oke oke aku enggak dapet ini waduh gimana oke eh 70 waduh ini masa harus gue buang semua ini wah Oh enggak nggak ya udah aku serang sama saya Titan aja kalau gitu ya tapi enggak mati kalau sama Oh iya kenapa enggak gini aja aku kenapa enggak pikiran ada bos di tangan itu ini nah habis itu eh kubos-kubosnya yang kecil gitu selesai kan masalah sirotong kecilnya nih terus ambil lagi sama palpet kan selesai masalah sebenarnya arezu ini juga butuh ya rasanya aku bakal ngambil arezu buat ngambil soroknya ini lagi eh apakah harus jadiin digalat sekarang enggak karena aku keras aku tuh butuh kirihannya kita selesai setel tesko hati ya sisa dua ya kita harus tumbal berarti kita tumbalkan Zorowaklah Zorowak kita tumbal eh kok Zorowak ini ikan yang ini aja beskulnya Niko tumbalin aja eh oh ya harusnya berarti kenal beskulnya tapi ya berarti yang kutumbalin apa kuku patut untuk menumbarkan kirlia eh kita tidak tahu ya level soalnya kita nggak nggak bisa pakai Flapple kalau kita pakai Flapple ini damage kita cuma 150 kita nggak bisa nge-one shot rotom sementara kalau saya Titan kita ada di kondisi menang eh kita ada di kondisi imbang habis ini karena musuhnya bakal nggak habisin saya tetanku jadinya dua-dua kan otomatis nggak bisa gitu eh pasifnya dari reversal aku bakal mati gitu dia cuman berfungsi sebagai satu energi koros yang tidak berguna sama sekali kecuali tiba-tiba di turnnya dia dia menaruh banyak sekali Pokemon ability yaitu mungkin bisa gitu pakai Flapple kan tapi kan ngerasanya enggak mungkin ya tiba-tiba dia karena rotom-rotom lagi itu terlalu tolol itu soalnya Oke dia pakai Miraidon oke eh suruhannya bisa dicari lagi sih ada level bola sama niceball ini jadi Oh ya rasanya Zizu eh nggak bisa Zizu ya nggak bisa usah kartu kita lagi banyak aku sementara aku kenapa keberatan untuk pakai Profesor research karena nih ada dua reposanergini ini penting banget entah nanti mau kejadian slow bro itu bakal pakai banget jadi aku bakal nge-hold kaltuku ya kenapa dia salam lama sekali mikirnya ini kenapa nih ada Mira 17 menit aku 21 menit loh time stopnya nih nggak enaknya main Pokemon tuh ya gini nunggu ada musuhnya lama sama kayak main catur eh oke dia skip kayaknya dia udah oke entah dia skip karena eh buat dia skip ya ntar kalau gitu jadiin suruh lagi satu eh buang scovie lane nya kayaknya AFK tapi kok terlalu rancu buat ini aku taruh sini satu aja buat nanti tumbal eh oke buang lagi oke dan iya rasanya aku bakal skip lagi oh atau iono aja ya iya mending iono eh ntar ntar oke udah kliver kan buangnya mending iono aja nyari double turbo nah langsung dapet let's go ini supaya kita bisa mundurin dia ya tapi nggak mau mundurin ini sekarang tunggu nanti aja aku enggak tahu nih apakah dia FK atau enggak nih kok tiba-tiba nggak nyerang Hai AFK karena udah mending kelihatan kalah ya oke iya Kak iya ini kelihatannya ya FK ini pas ini ya udah ya atau kita udah menangkan ya ibaratnya aku udah ngerti si jondrungannya banyak banget opsiko kita bisa pakai kliver untuk kakomiraidon kita bisa pakai eh slow bro buat ngakiri game 21 pakai Flapple pun juga kemungkinan bisa se-tighten pun juga bisa kita one shot miradonnya kita masih ada boss di tangan juga kan gitu ya ini dia FK ini tunggu bentar lagi aja dah enaknya di sistem Pokemon sekarang tuh kalau FK tuh dimaksimalin dua langkah ya dua langkah maka kamu nggak dianggap langsung kalah itu gamenya berakhir di sini oke nah itu kan dia FK inactive for tolong kita Oh segitu saja gameplaynya semoga terhibur dengan gameplay yang ku sajikan dan ya sama seperti eh pendapatku sebelumnya aku masih lebih suka variasi sebelumnya jauh sekali daripada deck yang ini Pokemon lebih up to date aja deh kalau dilihat dari segi metanya banyak Pokemon meta yang lebih bisa dari kontra sama dekswarwake yang kureview di video sebelum ini Oke terima kasih sudah menonton dan terutama terima kasih sudah mendengarkan